Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel youtube GAPGIN Para pemirsa di seluruh tanah air Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Informasi atau tutorial terkait pemenuhan persyaratan Sertifikat standar yang terbit secara otomatis Perlu diketahui oleh teman-teman sahabat konstruksi Sebelumnya sertifikat standar jasa konstruksi Ketika kita lakukan pemenuhan persyaratan Artinya setelah terbitnya sertifikat badan usaha Jasa konstruksi Maka untuk melakukan sertifikat standar terverifikasi Kita melakukan pemenuhan persyaratan Yaitu dengan meng-upload di kolom pemenuhan persyaratan Sertifikat standar atau sertifikat badan usaha Jasa konstruksi yang sudah terbit melalui LSBU lembaga sertifikasi badan usaha jasa konstruksi Dan waktu sebelumnya itu tidak pasti kapan terbitnya Tapi alhamdulillah kabar pada saat ini Kita sudah dapat melakukan pemenuhan Sertifikat standar terverifikasi Itu dengan jangka waktu kurang lebih 5 hari Malah sebelum 5 hari sudah bisa terbit secara otomatis Baik kita akan cari tahu Atau kita coba telusuri bagaimana sertifikat standar Untuk SBU atau sertifikat badan usaha jasa konstruksi Bisa terbit otomatis Nah kita masuk melalui laman OSS Baik ini sebagai sampel Sebagai sampel saja Teman-teman Teman-teman ketika sertifikat standar Atau sertifikat badan usaha terbit Maka kita akan melakukan pemenuhan persyaratan Pemenuhan persyaratan untuk bagaimana sertifikat standar badan usaha kita Bisa terbit secara otomatis Nah ini ada beberapa yang memang sudah terbit Nah disini ada penjelasan Bahwa disetujui Sertifikat standar ini disetujui Sertifikat standar ini disetujui Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS Disebut tiktif positif Ini berdasarkan pasal 175 Angka 6 undang-undang nomor 11 tahun 2020 Yaitu yang kita tahu undang-undang nomor 11 tahun 2020 Adalah undang-undang cipta kerja Nah baik kita akan cari tahu Pasal 175 angka 6 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tersebut Nah disini kita sudah buka yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja Nah tadi dikatakan itu terdapat dalam pasal 175 angka 6 Kita lihat dalam undang-undang Pertama kita lihat dulu undang-undang pas Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Yaitu pasal 175 Nah 175 angka 6 Ini bagian kedua administrasi pemerintahan pasal 175 Ini pasal 175 bagian 6 Bagian 6 nya Bagian 6 nya Kita lihat ada perubahan apa di bagian ke 6 nya Nah di bagian ke 6 nya Dari pasal 175 Ini pasal 175 Ini pasal 175 Kita coba cek bagian ke 6 dari pasal 175 Ini pasal 5 ini berisi tentang apa Bagian ke 4 Kemudian bagian ke 5 Nah bagian ke 6 nya Nah bagian ke 6 Ketentuan pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Nah ini ada pasal Dari pasal 175 bagian 6 ini Ini merubah ketentuan pasal 53 Ya maka isinya Pasal 53 ini menjadi Satu Ayat 1 Dari pasal 53 Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau Melakukan keputusan dan atau tindakan Diberikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Kedua jika ketentuan perundang-undangan Tidak menentukan batas waktu Kewajiban sebagai dimaksud pada Ayat 1 Di atas tadi Badan atau pejabat pemerintah wajib Menetapkan dan atau melakukan keputusan Dan atau tindakan dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima Secara lengkap oleh badan atau pejabat pemerintahan Jadi sertifikat permohonan Sertifikat standar agar tereperifikasi Untuk dasar konstruksi setelah kita lakukan upload Ini ketentuannya paling lama 5 hari Ya 5 hari ini sudah terbit Harus sudah diterbitkan atau sudah diperifikasi Tapi kalau memang belum Tidak ini dia secara otomatis Jadi ketika pejabat yang berundang Tidak melakukan verifikasi validasi Maka secara otomatis Sertifikat standar itu akan diterbitkan oleh sistem Nah nomor 3 Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik Dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik Telah terpenuhi Sistem elektronik menetapkan keputusan Dan atau tindakan sebagai keputusan Atau tindakan badan atau pejabat pemerintah yang berundang Nah jadi persyaratan sudah terpenuhi SBU sudah terbit Nah ketika kita upload Ini maka secara otomatis Ya akan diretapkan Kemudian pasal empatnya Atau ayat empatnya Apabila dalam batas waktu Sebagaimana dimaksud Padahal ayat 2 Yaitu batas waktu 5 hari Badan atau pejabat pemerintah Tidak menetapkan Dan atau melakukan keputusan Dan atau tindakan Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum Jadi Jadi kalau tidak ada verifikasi Dari pejabat terkait Nah Maka Permohonan Permohonan untuk penerbitan Sertifikat standar Jasa konsumsi Ini Dianggap dikabulkan Atau pasal limanya Ketentuan lebih lanjut Ayat enamnya ya Ayat limanya Ketentuan lebih lanjut Mengenai bentuk penetapan Keputusan dan atau Pindakan yang dianggap Dikabulkan secara hukum Sebagaimana dimaksud Padahal ayat 3 Diatur dalam peraturan presiden Nah ini diatur dalam peraturan presiden Jadi Teman-teman Bagi pelaku jasa konsumsi Jadi ketika sertifikat badan usaha kita Sudah terbit Kita langsung Lakukan pemenuhan persaratan Yaitu dengan Meng-upload Bagian Meng-upload sertifikat Badan usaha jasa konsumsi Yang sudah terbit Kedalam pemenuhan persaratan Nah Seperti itu Jadi Tidak Maka Dalam kurun paling lama Lima hari Sertifikat standar Sudah Terperifikasi Jadi Itu Kabar yang terus Saya sampaikan Oleh teman-teman Pelaku jasa Konstruksi Demikian Yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan dapat Bermanfaat Untuk Pelaku jasa Konstruksi Di seluruh Tanah Air Terjinta Jangan lupa like Dan Subscribe Serta berikan Komentar Bila Video Yang saya Bundah ini Bermanfaat Akhir kalam Wallahum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.